Dari Tanjung, Merawat, di Medan, dari Kisaran, di Medan, siap ribu diambil, angka nominalnya 7-6 ratus, sudah sampai 1-6, yang kedua kami sudah sampaikan kepada ibu loran langsung, bawa korban, kita audisi kepada ibu loran minta petunjuk, karena yang bersangkutan memang tidak berkepulisi, jadi saya benduk, karena keluarga saya, saya datang lagi sampai sama, diarahkan lagi kita, yang datang itu ketua BKM, ada pada keluarga yang lain-lain, tapi yang satu ini, yang Alpin ini, kita bawa ke sini, kita minta solusinya bagaimana, ya sampai sekarang tidak ada solusi, jawaban dari ibu itu, si Eka ini sudah begini-gini saja kerjanya di ibu, itu kasih pemerintahan yang bilang, Sebenarnya pecah angka, pertama kali, saya dua-dua kali, yang pertama kali kan, pada saat itu pemerintah ada program BLT UMKF, ya kan, nah itu dia ngurus keplik, nah beliau menawarkan sama saya, mau nggak saya urus, nah pada saat, oke saya semua berkas, saya diminta uangnya, ada pengurusan biayanya, kena biayanya, dia bilang, untuk fee dia lah, ngakunya dia, Lalu yang kedua, setelah saya nikah, saya mau pecah angka dari rumah orang tua saya, nah pada saat saya ngurus kepada dia, dia minta biaya pengurusan itu sebesar Rp600.000, itu katanya alasannya untuk Duk Syakil yang minta, gitu. Abang kasih bang? Kasih, saya langsung kasih, kasih saya istri saya. Berapa bang? Total, untuk, kalau total Rp1.000.000, Rp600.000 itu untuk pengurusan pecah angka, plus upah dia Rp100.000, lagi Rp7.000.000, sebelumnya pengurusan BLT UMKF sebesar Rp400.000.000. Sampai detiknya gak ada. Itu langsung dia minta sendiri sama bang? Dia minta sendiri. Kalau BLT UMKF itu kapan, bang? Saya lupa, gue ya, 2020. Kalau pecah angka? Akhirnya, kalau pecah angka, saya buat saya nikah, saya ntar bulan 12 atau bulan 1, saya kasih berkas sama beliau. Di rumah, dikasihnya bang? Saya ngasih berkas itu, kalau langsung menjumpai dia, pada saat penyerahan uangnya, saya ngasih pada malam hari di kanal. Dia katanya lagi posko di situ. Jadi gak ada saksi? Saksi selesai ya. Oh, berdua orang abang. Ya. Ada cerah terima fitansi misalnya? Tidak ada, langsung menjumpai uang. Sebelumnya pernah komplain juga gak bang, ke telurahan atau ke camatan sebelum ini? Saya gak komplain karena saya percaya. Karena benar-benar juga ke teman. Oke, gak apa-apa, saya kasih aja. Dia minta, udah kasih kasih. Walaupun saya tahu sebenarnya saya gratis, tapi gak apa-apalah. Sebelum ngadu ke wali kota, udah ngadu ke telurahan atau ke camatan? Dari pihak warga sudah semua. Saya diajak warga karena kan warga mengumpuli beberapa saksi-saksi yang pengalami keluhan. Saya juga keluhan lah, karena kan kondisi sambil detiknya saya gak punya KTP. Gara-gara masalah ini, termasuk warga saya. Selain abang, ada warga lain juga? Oh banyak, kalau ditanya itu banyak. Banyak ya. Banyak. Sudah berlangsung berapa lama dia? Sudah berapa lightern. Terima kasih.